Ini sangat berbahaya sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Adli Selamat malam teman-teman Gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian hari ini Dalam keadaan baik-baik saja Semoga dalam keadaan sehat walafiat Kaya raya tercukupi dan bahagia teman-teman Disini gue sedang melakukan perjalanan pola Seperti biasa Setiap hari, setiap sore gue lakukan Selepas beraktivitas di Jakarta Gue pulang ke Bogor ya Wow, di depan gue ada motor Lampunya itu Mikanya bening ya Tapi Lampunya lampu biasa Jadi warnanya itu seperti lampu depan Ini sangat membahayakan untuk Pengguna jalan yang ada di belakang ya teman-teman Kalau malam itu Kita mengiranya Bahwa itu ada lampu Adalah lampu depan ya teman-teman Kalian bisa Nah itu sama Sama Malah lebih terang lampu belakangnya dia Karena pada dasarnya Bahwa lampu itu warnanya sama Yang membedakan itu hanya mikanya saja Kalau lampu depan Mikanya emang bening Transparan Tapi kalau lampu belakang Biasanya merah Ini sangat berbahaya sekali Bagi orang yang mengira itu lampu depan Tiba-tiba melihat gitu Kaget Bisa berakibat fatal Bisa ngerem mendadak Atau menghindar Dan Ditabrak dari belakang Itu yang membahayakannya Jadi Gue mohon kepada kalian Gue himbaw Atas nama pribadi Dan atas nama pengguna jalan Harap Menggunakan lampu belakang Yang Ori Sinil aja ya Yang ori-ori aja lah Kalau emang bawahnya merah Yaudah merah aja Ada lagi yang Muter-muter Kayak Apa ya Kayak gassing gitu Itu lebih bahaya lagi cuy Sama aja sih Bikin pusing Dan 60 sen Kadang-kadang Bervariasi Ada yang biru Ada yang apa Lebih baik ya Ori-ori aja lah Sesuai Pabrikan aja Kalau emang Diparyasiin Tapi warnanya Jangan yang Yang bikin orang Pusing ya Ini pusing banget cuy Asli Silo banget gitu Lampunya terang banget Karena dia menggunakan Meka yang bening Sangat membahayakan Sangat membahayakan Kayak lampu depan loh Tuh Silau lagi Kalau kayak gitu Apa sih manfaatnya gitu Pedahnya apa gitu Tolonglah Jangan membahayakan orang lain Buat kalian yang nonton video ini Yang masih menggunakan Meka Bening Harap Mengganti Mekanya Atau Berikanlah warna Kalau bisa Warna merah Aja lah Kalau emang Harus diberi warna Mohon warnanya yang Warnanya yang Jangan yang Mencolok Jangan yang Membuat silau Orang yang di belakang Karena sangat Membahayakan Sekali Itu hanya Himbawan aja Dari Gua Beli ke Mata vlog Sebagai Pengguna jalan Apalagi Orang yang punya Gangguan mata Istilahnya Matanya minus Atau Plus gitu Wuh Silau banget cuy Bahaya banget cuy Pokoknya Jangan ya cuy Jangan Menggunakan lampu yang Seperti itu Sangat Berbahaya Bagi Nusa dan bangsa Eh Bagi pengguna jalan Siapapun Pengguna jalan yang Di belakang Akan merasakan Hal yang sama Mungkin seperti Gua Mekanya bening cuy Itu Bikin pusing kan Silau banget Gila Bahaya loh Hasil Bisa membahayakan orang Oke Itu aja ya Pesen dari gua Semoga kalian bisa Mendengar Atau melihat Dan setelah melihat Video ini Kalian bisa Harap maklum Harap mengganti Mika kalian Yang Masih bening Atau kasih Skotlet aja Skotlet Transparan Hitam Skotlet Kaca film Merah Atau Biru Apalah Tapi gua saranin Warna merah aja Standar aja Standar Jangan Macem-macem Karena akan Bikin orang Kagok Oke temen-temen Sorry Kalau misalnya ada Salah-salah kata Kalau ada Salah-salah Sikap Harap maklum Itu hanya Imbauan saja Temen-temen Gua Harap Kalian Semua Bisa Menghargai Orang yang ada Belakang Oke Kayaknya Gua usudahi dulu Video gua Kali ini Like jika kalian suka Dan dislike Jika kalian kurang suka Dan Jika kalian suka Dengan konten gua Silahkan Klik tombol subscribe Dan aktifkan Tombol notifikasi Lonceng notifikasi Agar kalian Tidak kelewat Atau Ketinggalan Video-video terbaru Gua Adelaikum Mohon pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax